Halo semuanya, kembali bersama aku Ulfani dan disini karena musim sudah mau berganti sebenarnya masih lama sih ya tapi bentar lagi kok gak kerasa ya udah mau ganti musim aja nah pasti di set musimnya ada anime terbaru dan juga ada anime kelanjutannya ya pastinya anime terbarunya belum tentu bagus bagus apa enggak gitu nah kali ini aku akan membawakan anime akan muncul di musim summer tahun 2022 kalau kalian penasaran yuk langsung aja kita simak videonya sebelum itu jangan lupa di share ya jika kalian suka oke yang pertama ada anime overload sesempat oh udah pasti sih ini anime yang paling ditunggu-tunggu karena anime overload banyak diminati makanya banyak yang nunggu juga sesempatnya ya udah lama banget ya kita tunggu dari 2018 sampai 2022 2022 wah lama juga ya kita nunggu sesempatnya nah sesempatnya bakal rilis di tahun 2022 ya bulan Juli oke yang kedua ada anime Hataraku Mausama season 2 widi akhirnya sih anime ini anime lumut ini akhirnya dapat season 2 juga udah sekian lama ya kita nunggu wah lama banget sampai kita tunggu tuh sampai berlumut pokoknya dari 2013 sampai sekarang atau sekarang ya kayak anime no game no life tuh tapi bedanya anime no game no life gak ada kelanjutannya kalau ini ada ya nah bagi yang belum nonton animenya nonton aja ya bagus animenya nah sesenduhannya bakal rilis pada tahun 2022 bulan Juli yang ketiga ada anime classroom of the elite season 2 akhirnya sih dan akhirnya anime yang mitos banget buat dapat season 2 akhirnya fakta mendapatkan season 2 wah gila sih ini fenomena langka ya langka banget karena classroom of the elite tiba-tiba dapat kabar season 2 nya padahal animenya tuh beda banget sama novelnya ceritanya season 2 nya ini gak tau cerita apaan tapi liat aja nanti ya pasti si anime ini ditunggu-tunggu banget dan apakah muncul lagi jaman gua banget setelah anime ini rilis ya pasti populasi gua banget langsung keluar tuh langsung sih mendok se nah season 2 nya bakal rilis di bulan Juli tahun 2022 ya yang keempat ada anime Dairstone spesial bukan season 3 ya season 3 nya tuh rilis di tahun 2023 masih lama aku juga kiranya season 3 tayang tahun ini ternyata yang muncul episode spesial gitu tapi katanya di episode nya ini ceritanya tuh original dari studio nya ya namanya juga spesial ya apalagi kalo OVA pasti cerita original jadi gak tau sih nanti di spesial ini ceritain apaan dan aku juga baru nonton setengah season 2 nya jadi gak tau cerita apaan gitu tentang siapa ya tapi spesial juga ditunggu-tunggu juga ya nah spesial juga bakal rilis di bulan Juli tahun 2022 ya yang kelima ada anime Kanojo Okarishimasu season 2 siapa nih yang kangen sama Chizuru dan siapa juga yang kangen sama Mami atau Ruka atau Sumi kalo kalian lupa parah banget sih waifu musiman kalian dilupain gitu atau kalian kangen sama Kazuya tuh Kazuya yang MC terbest banget dan tukang tukang apa ya tukang gitu tukang Yul Bakso ya nah di season 2 nya ini nanti gak tau cerita apaan karena aku udah lupa juga paling ceritanya berfokus sama Chizuru bagaimana si Kaguya ini mendapatkan Chizuru dan bisa menghindari mantannya yaitu si Mami nah apakah nanti akan terjadi war lagi pas kayak musim sebelumnya siapa gitu yang menang kalo terjadi war lagi sih gak apa-apa sih seru juga ya ya untuk waifuku dulu si Sumi ya tapi aku gak peduli juga siapa yang menang gitu karena saya gak mau waifu saya diambil sama tukang ngopi tuh jadi ya biasa aja nah season 2 nya bakal rilis di bulan Juli ya tahun 2022 oke yang ke 6 ada anime Made in ab season 2 wah akhirnya si anime ini muncul juga season 2 nya ya anime ini adalah salah satu anime yang paling ditunggu-tunggu karena anime ini bagus banget ya dan juga banyak diminati cuman karena anime nya diselingin sama movie jadi gak kerasa sih untuk nunggu season 2 nya jadi ya karena ada movie nya juga buat hilangin rasa kangen dan bisa sabar juga buat nunggu season 2 nya nah bagi yang belum pernah nonton anime nya wajib banget nonton karena anime nya bagus parah sih tapi gak wajib-wajib amat sih ya kalau kalian ada waktu ya nonton nah season 2 nya bakal rilis di tahun 2022 ya bulan Juli tanggal gak tau ditunggu aja oke yang ketujuh ada anime dan maci season 4 wah gila si anime ini bener-bener anak emas just tough gila loh sampai season 4 gitu banyak juga ya itu aja konosuba gak diurus tapi udah diurus sih nanti ada project baru tentang konosuba tapi belum tau rilisnya kapan nah disini siapa nih yang tunggu banget anime dan maci tapi faktanya anime dan maci ini kurang diminati di indonesia kenapa ya padahal anime ini bagus banget gitu drama nya dapet season nya dapet komedianya juga iya tapi mungkin gak terlalu mencolok kali ya menontonnya dan maci ini di indok jaras sih kuliat tapi pernah juga muncul di beranda gitu nah season 4 nya muncul pada tahun 2022 bulan Juli tanggal 23 yang ke delapan yaitu ada anime yourcam movie yourcam movie yourcam movie aduh akhirnya sih anime yourcam sekarang aku ada lanjutannya tapi movie sih bukan season 3 tapi gak apa-apa yang penting ada lanjutannya apalagi nanti di movie nya mereka udah pada dewasa tapi aku berharap sih ya ada sesetiga nya gitu tapi ya mau gimana lagi kan makanya cuma sampai situ aja jadi gak bisa dilanjutin dengan sesetiga nah movie nya ini ceritanya original tapi gak apa-apa lah ya yang penting ngeliat mereka lagi gitu aku jadi kangen sama waifu ku si Rin Sima nah bagi yang nonton anime ini waifu kalian siapa atau kalian belum nonton ya nonton lah ngasih gak nonton nah movie nya rilis pada tahun 2022 ya bulan Juli tanggal 1 yang kesembilan ada anime karakai jojo no tagagisan movie ya padahal baru aja ya season 3 nya rilis di musim kemarin tuh di musim winter eh tiba-tiba ada info kalau movie nya juga bakal akan rilis di tahun 2022 puas banget sih kemarin kita nonton sesetiganya dan sekarang lanjut dengan movie berarti nanti kita bisa lihat lagi ya kehidupan sehari-hari mereka berdua yang penuh dengan romance dan komedi dan ingat kalian jangan iri ya sama mereka kalau kalian iri gak apa-apa tangan aja pasti kan dapat jodoh juga ya ya pasti dapat jodoh juga tangan aja kalian berdua aja lah oke nah movie nya nanti gak tau ceritaan apaan tapi pasti kehidupan sehari-hari mereka lah ya yang dipenuhi romance tuh ya jadi ceritanya pasti kayak gitu lah ya nah movie nya rilis pada tahun 2022 bulan Juli tanggal 10 di bioskop Jepang dan bagian nanya bang kapan di Indonesia rilisnya yang gak tau tunggu aja ya info dari bioskop Indonesia tuh ikutin aja informasinya yang kesepuluh nih ya yang paling ditunggu-tunggu sama orang-orang yang ikutin animenya yaitu anime One Piece film Red wah kalau soal One Piece sih pasti ditau ya pasti ditau banyak orang lah ya apalagi di Indo banyak peminatnya banyak banget adanya sampai gini nih eh kamu suka genre apa aku sukanya One Piece ditanya suka genre apa jawabnya One Piece ya wajar lah ya anime One Piece banyak peminatnya karena bagus banget gitu meskipun aku gak ikutin One Piece tapi aku pernah nonton sampai sampai art sampai art kue-kue itu siapa ya aku ingatnya sih namanya namanya Big Mom kayaknya kesalah terus apalagi lupa nah di anime One Piece ini bakal ceritain tentang Ash si Ash masih ingat gak yang udah mati tuh ya tapi gak tau si ceritanya gimana tapi filmnya berhubungan sama Ash dan ada juga yang bilang anaknya Ash makanya banyak yang tunggu-tunggu juga nah One Piece Film Red bakal tayang pada tahun 2022 ya bulan Agustus tanggal 6 dan oke segitu aja 10 anime sama Red yang muncul di tahun 2022 dan yang paling ditunggu-tunggu juga nah siapa nih yang tunggu banget anime yang aku sebutin tadi dan bagian yang nanya bang mana anime terbarunya ya gak ada ya gak aku bawain ya soalnya soalnya aku mau nonton anime-nya dulu bagus apa enggak jadi aku akan bawain kalau anime-nya bagus takutnya kalau aku bawain nanti gak bagus anime-nya jadi gak gak salah-salah makanya aku gak bawain anime terbaru yang aku bawain cuma anime lanjutan oke jika kalian suka sama video ini di like ya dan di share juga oke bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati